Kapolsek Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur ditemukan tewas tak wajar. Jasadnya ditemukan di rumah dengan kondisi mengenaskan. Warga desa melaten Mojokerto, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya Kompol Marioko di rumahnya. Korban yang sehari-hari menjadi Kapolsek Prajurit Kulon, Mojokerto, tewas dengan cara tak wajar. Kepolisian dibantu petugas puskesmas yang datang segera melakukan identifikasi jasad korban. Belum diketahui penyebab korban tewas. Rencananya usai jenazah korban di otopsi akan dilakukan pemagaman di TPU dekat tempat tinggal korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, AI News melaporkan.